Salam para pemirsa sekalian, senang sekali saya pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai anda lagi dalam program nilai kehidupan. Pada minggu dimana kita mengenang sengsara dan kematian Tuhan Yesus ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang pengorbanan terbesar. Saya mau bacakan Yohanes Fasa yang ke-15, ayat yang ke-12-13 yang berbunyi demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi akan memberikan yang terbaik bagi orang yang dikasihinya, bahkan rela berkorban baginya. Pemirsa sekalian, satu kali ada seorang yang gemar sekali berjudi. Sampai satu kali dia kalah judi habis-habisan dan tidak punya uang untuk membayar. Akibatnya komplotan itu menyekap dia di satu tempat dan mengancam. Sebelum kamu bisa melunasi uang itu, kamu tidak akan pernah aku lepaskan. Saudara anak itu memberi pesan kepada ibunya yang sudah tua, akan kondisinya. Ibunya adalah seorang yang sangat sederhana, dia hanya pembantu rumah tangga biasa. Tetapi ketika mendengar anaknya mengalami masalah demikian, dia mengambil pekerjaan tambahan dan pekerjaan yang ada. Hanyalah menjadi pemecah batu yang besar, menjadi batu-batu yang lebih kecil untuk dijual kepada orang lain. Dan dia lakukan itu selama berbulan-bulan sampai akhirnya dia mempunyai cukup uang untuk bisa menebus anak tersebut. Dan ketika anak itu bisa ditebus oleh ibunya dengan membayar sejumlah uang dan anak itu dikeluarkan dari tempat dia ditahan. Si anak ini menjadi sangat kaget karena melihat ibunya kurus kering, hitam. Dan kemudian waktu dia pegang tangannya, hancur berdarah-darah. Lalu anaknya bertanya, ibu kenapa engkau melakukan ini? Dan ibu itu menyaut, ini semua aku lakukan bagimu. Karena aku mengasih engkau nak, aku menjadi seorang yang harus memencahkan batu. Anak itu menangis terseduh-seduh dan sejak itu dia bilang, aku janji ibu, aku tidak akan pernah bermain judi lagi. Karena ternyata kebiasaanku yang buruk ini telah menyengsarakan kehidupanmu. Tapi pengorbananmu sangat luar biasa bagi saya. Pemirsa itulah yang juga dilakukan oleh Yesus bagi kita. Karena dosa, Yesus harus rela mati di kayu sali bukan karena kesalahannya. Tetapi dia mau menebus kita dari segala dosa, supaya kita menjadi orang yang merdeka. Nah hari ini kita akan belajar tentang kehidupan Kristus yang rela berkorban bagi kita. Dan itu dinyatakan paling tidak di dalam tiga hal yang luar biasa ini. Yang pertama, Yesus rela merendahkan hati untuk melayan. Itu adalah bukti bahwa dia mengasihi kita dan rela berkorban bagi kita. Dia rela merendahkan hati untuk melayani. Dalam Injil Lukas Fasa yang ke-22, ayat yang 24-27 dikatakan, Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu, Hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani. Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Pemirsa, inilah yang Yesus ajarkan ketika murid-murid sedang bertengkar untuk memperebutkan siapa di antara mereka yang bisa dianggap sebagai murid yang paling hebat. Yesus justru berkata, kebesaran itu nampak dari kerelaan kamu untuk melayani orang lain. Untuk membasuh kaki saudaramu seiman. Karena itulah, pada waktu perjamuan malam terakhir, dan tidak ada seorang pun di antara murid rela membasuh kaki satu dengan yang lain. Tanda perendahan hati. Yesus yang mengambil tugas tersebut, sehingga semua muridnya menjadi kaget. Saya mau bacakan Injil Yohanes Fasa 13, ayat 4 dan 5 yang mencatat peristiwa itu. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudara-saudara ini yang merupakan teladan yang diberikan oleh Yesus kepada para murid. Dia yang tinggi, pencipta alam semesta. Rela merendahkan hati. Lahir di dalam kandang yang hina. Bahkan mencuci kaki murid-muridnya. Sedangkan siapa manusia? Hanya debu tanah, tetapi menyombongkan diri. Dan menganggap diri lebih hebat dari yang lain. Karena itulah keteladanan Yesus dengan membasuh kaki murid-muridnya. Telah menjatuhkan murid-murid yang sombong itu. Di dalam kesadaran bahwa aku ini adalah orang yang arogan. Yang seharusnya belajar dari keteladanan Yesus. Yang penuh dengan kerendahan hati. Alkitab mengajarkan kepada kita dalam Matius 23 ayat yang ke-12. Siapa yang meninggikan diri dia akan direndahkan. Tapi siapa yang merendahkan diri, dia akan diangkat oleh Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di dalam tangan Allah yang kuat. Dan dia akan mengangkat engkau pada waktunya. Saudara, kita seringkali melihat. Kadang-kadang di gereja ada keributan satu orang dengan yang lain. Intinya karena tidak mau mengalah. Mau menang sendiri, menganggap diri lebih hebat dari orang lain. Kalau di keluarga ada pertengkaran. Itu biasanya karena suami dan istri juga gak mau ngalah. Menganggap diri lebih penting daripada pasangannya. Satu kali ada seorang istri bilang gini sama suaminya. Pap, saya mau kasih tau kamu ya. Ini bukan sombong. Tapi kamu perlu tau. Waktu kita belum menikah. Banyak sekali para pria melamar saya. Tapi semuanya kutolak. Hanya kamu yang kuterima. Suaminya mendengar itu. Dia jengkel juga. Dan dia bilang. Mam, aku juga ingin kasih tau ya. Sebelum kita menikah. Ada banyak gadis yang sudah kulamar. Dan semuanya menolak saya. Cuma kamu yang menerima saya. Ya bodohnya kamu sendiri. Kenapa mau sama saya? Lah kalau keluarga ribut model begini. Tidak mau ngalah satu dengan yang lain. Kan repot saudara sekalian. Tapi kalau kita menganggap yang lain lebih utama daripada kita. Saling menghargai, saling menghormati. Justru kasih itu akan nampak. Dan kita sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang penuh dengan sukacita. Inilah sikap hidup pelayan yang Tuhan telah dankan. Menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Inilah yang dikatakan oleh filman Tuhan. Khususnya di dalam Filipi 2 ayat 2 dan 3. Yang berbunyi demikian. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau kita sungguh memiliki hati seperti Yesus. Rela melayani, penuh dengan kerendahan hati. Menganggap yang lain lebih utama. Pasti damai sejahtera dan kasih itu akan kita alami. Peminsah saya teringat sebuah kisah tiangkok kuno. Ada dua orang bersaudara. Yang sama-sama bekerja di satu ladang. Dan kemudian mereka bisa mendapatkan padi. Sebagai hasil pekerjaan mereka. Yang mereka simpan di dalam lumbungnya masing-masing. Satu sudah berkeluarga dan punya anak-anak. Sedangkan yang lain masih bujangan. Dan ketika mereka mendapatkan padi yang cukup banyak di lumbungnya masing-masing. Yang pertama berpikir adikku itu belum menikah. Tentu dia tidak ada yang merawat kalau dia mempunyai apa-apa. Sedangkan aku punya istri, punya anak-anak yang mengasihi saya. Kalau begitu saya akan diam-diam membawa satu karung dari padi ini. Setiap malam untuk aku pindahkan kepada lumbung adikku. Agar dia lebih mempunyai uang daripada aku. Sedangkan si adiknya juga berpikir. Kakakku itu sudah berkeluarga. Kalau hasil ladang ini dibagi dua sama rata. Tidak adil sebetulnya. Karena aku kan sendirian. Sedangkan dia punya keluarga kebutuhannya lebih banyak. Ah biarlah diam-diam malam-malam aku akan bawa satu karung daripada padiku ke gudangnya dia. Jadi mereka saling lakukan itu selama berbulan-bulan tanpa ada yang tahu. Jadi pada intinya padi mereka tidak ada yang berkurang. Karena saling bertukar. Sampai satu malam mereka berpapasan di tengah jalan. Dan mereka kaget. Apa yang kamu lakukan? Lalu mereka saling menceritakan. Bahwa mereka saling memberi satu karung padi ke gudang daripada sodaranya itu. Mereka hanya berangkulan satu dengan yang lain. Menangis teraruh. Dan ikatan persodaraan malah lebih diperarah. Sodara jangan sampai karena harta benda. Karena kedudukan. Karena faktor yang lain. Persodaraan itu pecah. Tapi gunakanlah semua berkat itu. Justru untuk memperat hubungan satu dengan yang lain. Yesus mengajari kita. Jika kita menganggap yang lain lebih utama daripada kita. Kalau kita punya hati yang rendah hat. Disanalah kita sungguh-sungguh menjadi orang yang meniru Kristus. Yang rela berkorban bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Yang kedua saya perhatikan pengorbanan Yesus. Yang telah dia lakukan ketika dia ada dalam dunia. Adalah dia mau mengampuni orang yang bersalah. Sodara dalam kehidupannya. Yesus itu seringkali dikecewakan oleh para muridnya. Pada waktu Yesus mengajak murid-muridnya berdoa ketika dia bergumul di Taman Getsemani. Para murid malah tidur. Ketika Yesus ditangkap. Mereka lari pontang-panting menyelamatkan diri. Dan tidak ada seorang pun yang membela Yesus. Pada waktu Petrus ditanya apakah kau kenal Yesus. Tiga kali dia menyangkal. Bahkan sampai bersumpah aku tidak kenal Yesus. Bahkan kepada orang banyak yang telah menerima mujizatnya. Dan dia telah pernah memberi makan lima ribu orang. Hanya dengan lima ketu roti dan beberapa ekor ikan. Yesus Kristus disangkali juga. Orang-orang berteriak salibkan dia. Salibkan dia. Tetapi apa respon Yesus terhadap semuanya itu? Dalam Lukas 23 ayat 34 dia berkata. Ya Bapak ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sodara inilah keteladanan yang harus kita tiru daripada Yesus. Yesus punya hati yang penuh pengampunan kepada orang yang bersalah. Hidup ini sebetulnya terdiri dari 10% apa yang terjadi kepada kita. Dan 90% respon kita terhadap apa yang terjadi. Aksi yang negatif boleh datang dalam hidup kita tanpa kita minta. Tapi Tuhan minta reaksi kita selalu positif terhadap segala kondisi itu. Sebab kalau kita hidup di dalam dendam kepahitan tidak bisa mengampuni. Maka sebetulnya kitalah yang rugi. Orang yang dendam sama temannya bisa sakit jantung. Benci sama saudaranya bisa darah tinggi. Orang yang suka berantem adik dan kakak. Oh bisa sakit punggung sodara. Yang suka jelek-jelekin hamba Tuhan bisa sakit kanker. Ada macam-macam masalah bisa terjadi. Kalau hati kita penuh dendam dan kepahitan. Karena Tuhan mengajar kita untuk mengampuni. Ya Bapak ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bukankah di dalam doa Bapak kami Yesus mengajari kita. Dan ampunilah kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita mengajarkan jika kita mengampuni kesalahan orang lain. Maka kesalahan kita pun akan diampuni oleh Bapak Surgawi. Tapi jika kita tidak mengampuni kesalahan orang lain. Kesalahan kita pun tidak akan diampuni oleh Tuhan. Yesus sendiri mengajar siapa yang tampar pipi kanan. Kasih kepadanya pipi kiri. Artinya apa? Jangan kamu balas yang jahat dengan yang jahat. Tapi balaslah yang jahat itu dengan kebaikan. Ini tidak mudah. Tetapi kalau kita meneladani Kristus yang penuh dengan kasih dan rela berkorban. Maka kita akan menjadi orang yang bisa melakukan hal semacam itu. Memang ada orang bilang gini. Saya itu belajar ngampuni. Kalau ada orang itu jahatin saya. Ibaratnya dia lempari saya dengan kotoran. Saya tidak balas lempar dia dengan kotoran. Saya balas lempar dia dengan setangkai bunga mawar. Tapi saya pastikan potnya masih ada di sana. Jadi benjolah dia. Nah ini tidak ada ayatnya saudara sekalian. Tuhan mau kita benar-benar mengampuni. Dan kalau kita mengampuni kita akan lihat pemulihan Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan itu merupakan sikap hati yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan. Hidup kita ingin bahagia. Kita harus punya hati yang rendah. Punya hati yang suci. Punya hati yang berkenan kepada Tuhan. Termasuk hati yang rela mengampuni orang yang bersalah. Pemisah sekalian saya percaya. Kalau kita punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Hati yang rela mengampuni. Hati yang bersih. Kita akan mengalami kebahagiaan sejati. Mucisat kesembuhan akan terjadi. Pemulihan Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Karena itu buanglah dendam, sakit hati, kekecewaan. Dan belajarlah seperti Yusuf. Yusuf dianiaya oleh saudara-saudaranya. Dijual sebagai budak ke Mesir. Tetapi setelah melalui proses waktu yang cukup panjang. 13 tahun. Tuhan mengangkat dia menjadi raja muda di Mesir. Setelah dia bisa mengartikan mimpi Raja Firaun. Dan dia menjadi perdana menteri di sana. Dan apa yang terjadi ketika saudara-saudaranya datang untuk minta pertolongan. Karena waktu itu terjadi musim kelaparan. Yusuf memberi yang terbaik bagi mereka. Mengampuni mereka. Bahkan ketika saudara-saudaranya takut. Ketika dia sadar itu adalah Yusuf. Yusuf berkata, memang kamu telah merekarekakan yang jahat. Tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan. Dan sebagai balasan kejahatan yang dialami oleh Yusuf. Yusuf memberikan kepada para saudaranya. Goshen. Tempat yang tersubur di Mesir. Dan memelihara hidup mereka. Saudara Yusuf adalah gambaran dari Yesus. Karena Yesus juga penuh dengan kasih. Dan rela berkorban. Untuk mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Mari kita meneladani hal yang Yesus telah lakukan ini. Dan yang ketiga, yang terakhir. Yesus sangat mengasih kita. Dan di minggu dimana kita mengenang sengsara Kristus. Kita lihat kasih dan pengorbanannya. Diwujudkan dalam bentuk. Menyerahkan nyawanya bagi kita. Jadi ada tiga M yang dia lakukan. Untuk membuktikan kasih dan pengorbanannya. Pertama, merendahkan hati untuk melayani. Kedua, mengampuni orang yang bersalah. Dan yang ketiga, menyerahkan nyawanya bagi kita. Dalam Yohanes fasa yang ke-10 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan berkata demikian. Yohanes fasa yang ke-10 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Bapak mengasih aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Secara manusia kita berpikir bahwa Yesus mati karena dibunuh oleh orang-orang Romawi. Yesus diserahkan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa Yesus hakikatnya itu mati bukan karena dibunuh. Tapi dia mati karena menyerahkan nyawa. Dia berkuasa untuk memberikan nyawanya. Dan dia berkuasa untuk mengambilnya kembali. Ini karena Yesus itu penuh dengan kuasa. Saudara ingat sebelum dia mati dia pernah berkata. Apa kamu tidak tahu aku bisa memanggil pasukan malaikat untuk membebaskan aku dari salib? Oh dia mampu saudara. Dia bisa melakukan apapun. Tetapi apa yang menahan dia tetap menanggung sengsara di kayu salib. Karena dia ingat saya dan saudara. Kalau dia tidak rela berkorban bagi saya dan saudara. Kita semua binasa masuk ke dalam api neraka. Ini yang Tuhan lakukan. Rela menyerahkan nyawa bagi kita. Mau berkorban bagi saya dan saudara. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tapi tahukah saudara? Yesus mempunyai kasih yang lebih besar dari kasih yang terbesar. Karena dia memberikan nyawanya bukan untuk sahabat-sahabatnya. Bahkan dia memberikan nyawa bagi orang yang membenci dia. Supaya mereka yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Di atas kayu salib terjadi pertukaran. Yesus yang suci menjadi dosa. Supaya kita yang berdosa yang percaya kepadanya menjadi suci. Yesus yang sehat menanggung sakit. Supaya kita yang sakit disembuhkan oleh karena kuasa Tuhan. Saudara sekalian maukah kita menjadi orang yang rela membagikan kabar baik ini. Bahkan rela berkorban bagi orang-orang lain demi keselamatannya. Pemisah saya teringat seorang hamba Tuhan dari Inggris bernama John Harper. Satu kali dia diundang untuk menyampaikan khutbah di gereja Moody. Yang dirikan oleh D.L. Moody di Chicago, Amerika Serikat. Dan dia harus naik sebuah kapal. Dan kapalnya yang dia tumpangi pada bulan April tahun 1912 itu bernama Titanic. Dia membawa anaknya yang berusia enam tahun karena istrinya sudah meninggal dunia. Tetapi ketika di tengah perjalanan kapal itu menabrak gunung es dan karam. Dia berlari-lari memeluk anaknya dan memasukkan ke dalam sekoci. Menitipnya kepada seorang di sana dan berkata tolong selamatkan anak saya. Dan dia bilang Tuhan selalu menyertai Munak sampai jumpa lagi. Dan dia berbalik kembali ke kapal Titanic. Untuk apa? Menginjiri orang-orang supaya bertobat. Dia ketemu dengan banyak orang yang panik dan berkata. Percayalah kepada Yesus kamu akan selamat. Percayalah kepada Yesus kamu akan selamat. Maukah aku doakan engkau supaya kamu percaya kepada Kristus. Saudara, dia memenangkan beberapa orang. Lebih banyak orang tidak peduli kepada dia. Dan sampai akhirnya dia mati. Karena dia mati untuk menyelamatkan banyak orang dengan berita Injil Yesus. Kira-kira empat tahun setelah peristiwa itu terjadi. Di Kanada, di sebuah kota bernama Ontario diadakan pertemuan. Orang-orang yang bisa survive selamat daripada kapal Titanic itu. Dan orang-orang masih-masih memberikan pengalamannya, kesaksiannya. Dan ada satu orang berdiri dan berkata. Saya adalah orang terakhir yang ketemu dengan John Harper. Dan pada waktu itu dia berkata, percayalah kepada Yesus kamu akan selamat. Percayalah kepada Yesus kamu akan selamat. Saya menolak undangan dia. Tapi dia terus mendesak saya supaya saya percaya kepada Yesus. Akhirnya saya berkata, saya mau percaya Yesus. Dan pada waktu saya berkata, ya aku mau terima Yesus. John Harper tenggelam dan meninggal dunia. Tapi itu yang mendorong saya setiap hari mau datang kepada Tuhan. Dan saya menjadi anggota gereja yang rajin. Karena dia adalah sesungguhnya pahlawan yang luar biasa bagi hidupku. Dia rela berkorban untuk menyelamatkan saya. Dari kematian kekal di dalam api neraka. Saudara, maukah kita menjadi seorang pemberitaan Injil yang rela berkorban bagi Yesus. Kalau Yesus sudah melakukan semua yang terbaik. Mari kita juga melakukan yang terbaik bagi kemuliaan namanya. Dan bagi kesejahteraan banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.